Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua gimana juga anda berada ketika ini semoga sehat-sehat sejahtera andanya Alhamdulillah bertemu kita kembali bersama saya Samso dalam channel Lifestyle Sharing perkongsian ringkas untuk Proton Gentoo tukar Master Pump Break untuk tukar Master Pump Break Proton Gentoo ni dia ada 5 tempat yang kita perlu buka yang pertama dia punya swiss dia punya swiss dan yang ini hydraulic pump ataupun hydraulic tube dan yang ketiga dia ada 2 nut disitu yang melekat di servo satu kiri, satu kanan dan yang hydraulic dia ada satu lagi di bagian bawah pertama kita buka swiss dulu kita lepaskan connector swiss ni dan yang dia punya hydraulic tube ini buka hydraulic untuk membuka hydraulic tube ni kita perlukan spana yang jenis ini dia special sikit size dia 10 cuma dia punya ring tu special untuk memudahkan kita buka lah sebab dia ada tube kan kalau kita pakai spana ni senang masuk itu spana pergi dalam macam ni dia boleh masuk tapi untuk rakan-rakan di luar sana berhati-hatilah masa buka tube ni sebab pad tukar Master Pump Break ni inilah pad yang paling susah kena berhati-hati sebab saya sudah pernah buka dulu yang ini memang dia punya nut pada cepat lembut cepat haus kalau kita tidak berhati-hati memang dia cepat rusak tu dia punya thread rusak pertama kita buka yang ini dulu dan kita buka yang di bagian bawah tu dan dalam video ni saya cuma skip ya lah kalau tidak lama tu so untuk pengetahuan rakan-rakan di luar sana yang mempunyai Proton Gen 2 kalau mau tukar dia punya Master Pump Break ni kena pastikan model lah yang model ini adalah Proton Gen 2 Auto dia ada ABS so dia ada berapa jenis di luar Auto Manual Auto ada ABS Auto tiada ABS Manual ada ABS Manual tiada ABS lain ni yang ada ABS itu yang hitam tu dia punya ABS yang merah tu nanti kita boleh buka dia ada tutup dengan silikon sementara untuk itu hidrolik tube dia ini hidrolik tube nah ini yang bagian bawah tadi saya buka sampai dia punya thread ni habis so cara kalau jumpa masalah begini kita pastikan kita buka dari bawah tu dulu lah sebab dia ada dua yang masalah saya ini saya buka dari bawah yang di atas tu kita keluarkan dulu nanti kita buat di luar so kita pasang semula yang baru kita lekatkan ke servo kita pasang semula dia punya nut kiri kanan dan dia punya hidrolik tube Swiss so hidrolik tube ni yang di bagian bawah tu memang sukar sikit lah membuka so pasang pun kita kena berhati-hatilah kita kena pasang dari bawah sana tu dulu dan baru kita pasang ke atas so pasang di atas yang di bawah sudah ok kita saya tunjukkan sikit contoh lah macam mana kita ikat ok nut yang di dalam sudah dipasang kiri kanan sudah pasang nut yang di servo dan saya ketatkan masa ketat ni juga dah boleh terlampau ni cukup ketat secukup rasa harap-harap nasib masih boleh lagi berpusing yang bagian ini dia punya trade sudah habis nasib syukur lah masih boleh lagi berpusing nanti free baru kita cari kalau mana tau ada jual part dia ni ya mau tukar ni masih boleh tutup ok yang ini ya yang ini memang boleh lah ini boleh so untuk rakan-rakan di luar sana kalau boleh janganlah tiruh cara saya ni eh cuma bagi contoh sahaja jadi rakan-rakan di luar sana dapat pengalaman bila dapat masalah macam ni part yang paling susah yang bagian tube hidrolik dia ni buka pun kena guna sepanah yang khas ataupun spesial ok kita ketatkan dengan secukup rasa kemudian kita isi minyak break minyak break pun kita isi sampai label yang betul lah ok sampai label yang betul dan kita pasang dia punya soket pasang soket swiss dia kita hidupkan engine ok tips yang kali ini pula bila kita hidupkan engine jangan kita terus jalan ya kalau boleh kita pastikan betul-betul pump dia punya break ni sampai dia betul-betul berfungsi sebab bila mana kita tukar tiada pressure di dalam tu kalau mau kita mau buang angin pun kena dua orang juga saya sendiri so sebelum kita jalan pastikan dia betul-betul berfungsi baru kita jalan untuk pergi workshop kah atau pergi rumah kawan kah cari untuk kita buang angin sebab buang angin tu mau dua orang boleh juga satu orang kalau pandai lah nah ini alhamdulillah syukur dia sudah berfungsi ok yang ini sudah kira makan sudah lah break dia alright so warning break pun ok sudah so itu saja perkongsian ringkas untuk proton jentu tukar master pump break semoga bermanfaat semoga berguna pada yang memerlukan terima kasih sudah menonton terima kasih like komen share dan subscribe insyaallah jumpa lagi di video-video akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati